Langsung aja, disini saya sudah kedatangan tiga orang narasumber yang luar biasa. Yang pertama akan saya perkenalkan satu-satu dulu, mulai dari Bapak Teguh Prasetya. Beliau adalah diri yang terutama dari PT Elita Praya Mitra. Pak Teguh Prasetya ini berkiprah lebih dari 30 tahun di industri telekomunikasi dan beliau berperan aktif dalam mengembangkan ekosistem PIK di Indonesia dengan berbagai inisiatifnya, mulai dari mendirikan Indonesia Cloud dan Indonesia Internet Hosting Forum yang menjadi cikal bakal lahirnya Asosiasi IOT Indonesia. Beliau juga berperan aktif di berbagai organisasi selain sebagai ketua umum COT, beliau juga merupakan ketua asosiasi penyedia jasa operasi telematika APJASTEL dan ketua bidang industri 4.0 di Masyarakat Telematika Indonesia. Pak Teguh Prasetya sudah bergabung di tengah-tengah kita. Selamat siang Pak Teguh. Selamat siang Mbak Vita. Mohon maaf nih, lagi hujan deras. Iya Pak, iya. Mudah-mudahan tidak mengganggu. Mudah-mudahan koneksi lancar ya Pak ya. Amin. Oke, untuk pembicara kedua kita juga sudah kedatangan ini juga gedongkot lama ini ada Pak Didi Setiadi. Beliau adalah Direktur Utama PT Praksimas Inovasi Teknologi dan Pak Didi ini sudah lebih dari 24 tahun berada di dunia wireless dan data communication serta lebih dari 15 tahun di jaringan seluler. Pak Didi ini benar-benar orang teknik nih sekarang memulai karir dari RF Planning dan Field Engineer di berbagai perusahaan ternama. Dan berbicara mengenai industri lokal, Pak Didi juga sudah aktif dan mendirikan berbagai startup di bidang artificial intelligence dan IoT. Ada Praksimax, ada Eloku, dan ada Gosre ya Pak Didi ya. Halo, selamat siang. Iya, selamat siang Pak. Nah, dan terakhir kita ada kedatangan Pak Jauh nih dari Mataram, Pak Idam. Masih hujan Pak di Mataram, Pak? Alhamdulillah sudah rendah Mbak Vita. Jakarta sekarang Pak yang hujan. Pak Idam merupakan juara dua dari IoT Makers Creation 2020. Pria kelahiran Lombok Tengah ini sudah terjun dalam dunia IoT itu sejak tahun 2003. Wah, sudah lama banget juga ya Pak ya. Dan juga sudah malam lintang dengan berbagai pengembangan produk. Salah satunya adalah Smartgate CN20 yang memberikan sebagai salah satu produk terkait dengan untuk, ini ya Pak, COVID ya? Dan padahal ini dan lumayan juga apa yang Smartgate CN20 ini yang diikutan dalam kompetisi IoT Makers Creation saat ini sudah terjual secara komersial ada sembilan unit produknya yang dijual di sekitar daerah Lombok ya Pak ya, di kantor kecamatan, polsek, hingga dinas ya Pak ya. Dan Pak Idam juga saat ini sudah mengembangkan salah satu IoT di bidang kopi juga kalau saya nanti boleh di, mungkin nanti bisa didiskusikan lebih lanjut, bisa di eksplore sama teman-teman, gimana caranya dari hobi gitu, terus udah gitu melihat kebutuhan di komunitas, terus jadi komersil kayak gitu. Itu, berangkat dari situ bisa kita saksikan bareng-bareng. Nah, untuk tanpa perlu berlama-lama lagi, supaya nanti kita diskusinya lebih panjang, kita mulai saja ini pertama kali kita minta kepada Pak Teguh Prasetya, mungkin dapat memberikan paparannya selama 15 menit kepada Pak Teguh Prasetya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan semua yang ada, Bu Vita, terus kemudian tadi Bu Ratna yang sudah meninggalkan, Pak Didi, Pak Idam, dan Mbak Duyan ya, Angga ini. Terima kasih atas kesempatannya, saya akan share screen dulu ya. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih atas kesempatan. Terima kasih atas kesempatan. sudah terlihat Pak sudah ya baik sudah terlihat Pak mohon maaf koneksi terputus tadi zoomnya baik kita mulai dari video dulu ya ini ada video yang kita bisa lihat bersama-sama Sampai jumpa selamat menikmati 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 tentang IoT di dalam industri 4.0. Kemudian kalau kita melihat kepada roadmap Making Indonesia 4.0, sudah sangat jelas ditegaskan bahwa IoT adalah merupakan center daripada pengembangan segala sektor yang mendukung terciptanya dan terwujudnya industri 4.0. Apakah itu di food and beverage, kemudian di tekstil, otomasi, kimia, maupun industri elektronik. Kalau kita melihat selama periode pandemi kemarin, sektor ICT, khususnya telco, teknologi, dan media, itu sangat resist terhadap kondisi pandemi yang ada. Walaupun seluruh sektor, kita melihat banyak sekali penurunan terhadap keuntungan mereka, akan tetapi sektor teknologi, telekomunikasi, komunikasi, ICP, dan media, masih menunjukkan tren pertumbuhan positif. di mana saja kalau kita melihat area pertumbuhan tersebut, tentunya kalau kita melihat di kanan, yang potensial winnernya itu adalah di urusan obat-obatan, healthcare, medical supply, kemudian makanan ya, baik itu makanan olahan, maupun makanan sehat. Kemudian barulah di sana urusan ICT, TIK, telekomunikasi, IOT, dan disambung kemudian adanya e-commerce. Jadi sektor e-commerce itu juga sektor yang mempunyai potensi untuk melewati masa krisis. Ini dengan baik. Demikian juga sektor pertanian. Ini adalah enam sektor yang kita perkirakan bisa melewati dan bisa mendorong. Baliknya lagi perekonomian kita pasca pandemi. ada pun perkiraan yang ada sekarang secara nasional kemungkinan pertumbuhan ekonomi kita akan minus. Tetapi minus yang paling besar adalah di ibu kota. Sementara di luar Jakarta kemungkinan minusnya sedikit. Jadi kondisi ibu kota yang paling parah sebenarnya. Pemerintah dalam hal ini sudah melakukan beberapa hal baik itu memberikan stimulus penyederhanaan pengurangan larangan pembatasan ekspor kemudian juga melakukan penyederhanaan dan pengurangan larangan import. Di samping itu juga mempercepat proses bagi pelaku ekspor import yang sudah memiliki reputasi yang bagus tentunya hingga menciptakan nasional logistik ekosistem. Jadi dengan demikian diharapkan stimulus-stimulus ini di samping tentunya ada stimulus pajak dan stimulus UKM ya usaha untuk UKM. Ini juga memberikan satu dorongan untuk UKM untuk IKM tentunya itu untuk bisa tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan masa sebelum pandemi. Jadi ini adalah suatu hal yang sangat positif untuk kita semua berusaha di bidang ini. Seperti kita ketahui Indonesia sendiri hingga saat ini kalau kita lihat kesiapan digital rakyat kita itu sebenarnya identik linear dengan penetrasi internet yang ada. Jadi kalau internet penetrasi kita 65% maka kesiapan digital rakyat kita juga 65% atau identik dengan 175 juta rakyat. kesiapan apa saja yang diperlukan di sana yang pertama tentunya adalah konektivitas baik itu konektivitas internet ataupun konektivitas jaringan berbasis IoT. Kemudian yang kedua adalah kemampuan kemampuan bayar baik itu kemampuan untuk membeli perangkat membeli layanan hingga membeli aplikasi maupun konten yang ketiga adalah pilar tentang skill dan awareness jadi pengetahuan dan kemampuan untuk memahami sektor ICT ini baik itu human resource-nya maupun seluruh masyarakat yang sudah menggunakan internet. Kemudian yang keempat tentunya yang kita lihat adalah pengembangan konten lokal. Konten lokal di sini bisa dalam artian konten aplikasi maupun solusi-solusi yang lokal yang berguna produktif untuk menjawab tantangan yang ada di masing-masing daerah. Kemudian yang kelima yang kita ukur adalah tentang awareness terhadap security maupun sovereignty dalam hal ini baik itu proteksi data pribadi independensi hingga kepada cyber security dan cyber proteksi yang ada. Nah, sebagai benchmark kalau kita lihat Indonesia ada di 50% 2017 tahun ini sudah 65% India pada waktu 2017 masih 38% Inggris itu 86% dan Australia pada saat itu sama dengan kita yaitu 50%. Nah, kemudian kita harus melihat jadi kan karena kita melihat IKM gitu ya kita harus melihat juga kondisi sekeliling kita bagaimana pola bekerja bagaimana pola masyarakat kita melakukan usaha selama pandemi dan bahkan nanti kemungkinannya pasca pandemi seperti apa baik itu dari sestor sosial teknologi ekonomi lingkungan dan kesehatan hingga politik dan pemerintah dan kondisi bisnis yang ada kita mulai dari kondisi sosial dimana kondisi sosial ini sangat menuntut kita untuk melakukan kolaborasi virtual kita meminimalisasi adanya interaksi fisik kemudian kondisi sosial ini ada tendensi individualis versus kolektif gitu ya jadi yang individual kemungkinan akan menjadi semakin individual tetapi yang kolegial akan semakin erat melakukan kegiatan bersama walaupun melalui ruang virtual disamping itu juga perlakuan yang lebih terhadap privasi sangat dibutuhkan perlunya jaminan keamanan di publik jadi begitu banyak yang semakin susah sehingga kalau di publik janganlah menggunakan sesuatu yang menyolok karena kalau menyolok tentunya kecemburuan sosial itu sangat tinggi sehingga menimbulkan kerawanan-kerawanan sosial disana dan itu sudah terbukti dengan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang ada setelah itu juga tentunya antara generalisasi antara kemampuan versus nilai jadi value terhadap kemampuan jadi skill dan value ini menjadi sangat penting dari sisi teknologi tentunya otomasi otomatisasi jadi kalau kita lihat banyak sekali startup-startup yang mulai melakukan inovasi-inovasi di bidang otomasi dari segala macam kegiatan yang dahulu dilakukan secara manual ini semakin meningkat kemudian yang kedua tentunya juga penggunaan perangkat-perangkat digital juga semakin tinggi dan semakin masif kemudian penggunaan data analitik dan data literasi ini juga semakin penting dan semakin banyak data yang lewat dan tentunya data yang diolah yang dianalisa dan bisa dikapitalisasi di sini selanjutnya adalah peningkatan juga gap digital ini yang harus hati-hati antara yang tahu dan yang tidak tahu ini kalau kita tidak melakukan pendidikan yang benar dan sosialisasi yang benar maka peningkatan gap digital akan semakin melebar di kita selanjutnya adalah tracking jadi keperluan terhadap tracking bagaimana kita men-tracking orang bagaimana kita men-tracking barang bagaimana kita men-tracking barang dengan barang begitu ya itu akan semakin masif digunakan dan di dan di implement pergerakan-pergerakan juga demikian apalagi di pasca di kala covid ini dimana social distancing physical distancing itu akan banyak sekali sensor-sensor yang bisa dilakukan di sana kemudian juga pendidikan dan kursus online ini juga dimungkinkan dengan adanya teknologi dan menjadi trend saat ini jadi mulai dari sekolah online kursus online kemudian cari sertifikasi online semuanya serba online order online perbaikan sesuatu juga dilakukan online bahkan dokter pun online dari sisi ekonomi bagaimana ekonomi tentunya kita melihat pasca covid ini akan terjadi recovery perekonomian secara global tetapi kecepatan recovery-nya akan sangat berbeda-beda setiap sektor berbeda setiap negara berbeda sangat-sangat tergantung kepada recovery dari masing-masing jadi tergantung juga kepada inovasi dan kebutuhan dari masing-masing sektor tumbuhnya kanal digital di dalam recovery ekonomi ini sangat-sangat diperlukan oleh sebab itu interaksi online menjadi satu keharusan dan kalau kita tidak hati-hati tentunya gap perekonomian akan semakin lebar antara yang punya dan yang tidak punya have and not have gitu ya dari sisi lingkungan seperti apa dari lingkungan dan kesehatan tentunya menomorsatukan proteksi kesehatan jadi bagaimanapun preventif terhadap COVID kemudian protektif terhadap COVID menjadi satu kebutuhan utama perubahan layanan kesehatan dari offline menjadi online dari non-automated menjadi automated itu saat ini sudah menjadi kewajiban bagi pelayanan kesehatan baik itu pelayanan kesehatan tingkat pusat daerah hingga level yang paling rendah di samping itu juga perangkat-perangkat alat kesehatan itu saat ini sudah menjadi komoditas sebelum COVID kalau kita naik ojek ditawarin masker gak usah padahal maskernya gratis pada waktu COVID masker yang harganya harusnya satu biji seratus rupiah bisa dijual dengan seratus ribu pun dibeli jadi ini merupakan satu perubahan yang sangat drastis dari sisi mindset kita dahulu kita tidak tidak pakai masker sekarang harus pakai masker ini adalah satu contoh perubahan lingkungan dan kesehatan yang ada demikian juga dari sisi politik dan pemerintah bagaimana politik dan pemerintah kita melihatnya kita melihatnya bahwa globalisasi yang dulu dengung-dengungkan saat ini menjadi berubah menjadi glokalisasi kita berorientasi global akan tetapi kita melakukannya mengimplementasinya adalah lokal itu nomor satu yang kedua tentunya kita harus bersama-sama karena setiap perbedaan yang ada di pemerintahan akan semakin memperlambat kegiatan perekonomian dari sektor bisnis juga demikian resource sharing jadi segala macam dibagi segala macam dipakai bersama termasuk human resource alat dan teknologi dipakai bersama itu menjadi satu common delivery dipakai bersama warehouse dipakai bersama itu semua adalah satu keniscayaan yang ada pasca COVID-19 peluang dan tantangannya saat ini sektor ICT sektor TIK terutama IOT masih punya peluang yang tinggi untuk bisa keluar untuk bisa membuat kita recovery dari kondisi COVID-19 tersebut kemudian ekosistemnya seperti apa nah ini yang harus kita perhatikan jadi sektor UKM harus memperhatikan ekosistem mulai dari pengguna baik itu pengguna sifatnya berupa fasiliti kesehatan pemerintah individu keluarga korporasi maupun retail harus kita lihat masing-masing kita petakan dimana perlunya dan apa perlunya pengguna disamping itu di sisi supply-nya kita harus juga perhatikan baik itu penyedia materialnya penyedia gudang penyimpanan warehouse sampai dengan delivery penyedia layanannya penyedia purna jualnya penjualannya agen penjualannya dan termasuk juga pemasok teknologi jadi ini adalah ekosistem yang harus kita perhatikan bersama-sama untuk bisa memberikan solusi buat masyarakat atau pengguna nah apa saja sebenarnya opportunity untuk pengembangan IoT di sektor IKM kita melihatnya mulai dari desain produk ada opportunity-nya kemudian di sisi sales marketing-nya ada opportunity-nya dari sisi kegiatan operasional dan perawatan ada opportunity-nya gitu ya dari sisi logistik demikian juga ada opportunity-nya kemudian dari sisi proses pembuatan yang tadi untuk melakukan otomasi scheduling on demand itu ada opportunity-nya yang bisa dibuat di sana dari sisi transportasi seperti apa transportasi mulai dari pengaturan pengiriman perawatan alat optimasi model pengiriman itu opportunity-nya yang bisa dibuat demikian juga sektor pertanian mulai dari otomasi pemupukan pengairan monitoring kondisi lahan otomasi panen hingga pemasarannya itu juga jadi satu opportunity sisi kesehatan bagaimana yang sekarang lagi boom gitu ya kesehatan juga demikian ada opportunity yang bisa dilakukan dan bisa dibuat solusi IUP-nya mulai dari otomasi diagnosa alat kesehatan pribadi makanan dan suplemen kesehatan hingga perawatan kesehatan yang online ini adalah beberapa sektor yang menurut kita end-to-end dari sisi value change-nya mulai dari desain hingga ke sektornya tapi tantangannya apa ada enam hal yang harus kita siapkan mulai dari organisasi orang kemudian ngolain data data-data yang kita perlukan harus valid teknologi yang akan dipilih kemudian bagaimana mengoperasikannya dan ekosistem penunjang yang ada jadi ini harus diperhatikan enam hal untuk membuat dan menjawab kebutuhan terhadap solusi IoT tersebut sebagai kesimpulan tentunya pelaku IKM harus mencikapinya dengan yang pertama harus tanggap dan proaktif untuk mengantisipasi segala perubahan tersebut yang kedua harus melakukan restruktursasi bisnis untuk apa untuk meraih peluang yang ada kemudian yang ketiga tentunya jangan malu-malu untuk bekerja sama baik di dalam bidangnya maupun antar bidang yang memungkinkan sinergi setelah itu kita harus melakukan adopsi dan adaptasi dan kita harus mengakselerasinya sedemikian cepatnya baik itu dari polisi skill maupun edukasi dan ujung-ujungnya kita melakukan kooperasi satu dengan yang lain untuk apa untuk men-treat data yang sudah ada tadi data-data yang sensitif kemudian yang kedua untuk menghindari terjadinya fraud dan yang ketiga untuk sharing resources kita harus tahu bahwa user kita semakin lama semakin aktif kita tahu bahwa user kita itu berinteraksi satu dengan yang lain melakukan koneksi global juga desain itu mereka juga bisa tentukan tentunya juga kita harus mereka juga berkolaborasi dengan demikian kita harus open kepada user terutama aktif user yang akan menjadi sasaran kita sehingga semua solusi yang nanti akan dibuat oleh IKM oleh UKM ini kepada masyarakat akan diterima dengan baik itu saja dari kami mudah-mudahan membantu lebih kurangnya mohon maaf terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak Pak Teguh atas paparannya di siang hari ini sudah ada 16 orang selamat sore Bapak-Bapak Ibu-Ibu terima kasih sudah bergabung di breakout room 1 saya akan memandu jalannya breakout room 1 selama 12 menit ke depan setelah itu saya harus berpindah ke breakout room selanjutnya nanti akan langsung dihandle oleh Pak Teguh gak apa-apa ya Pak ya gak apa-apa Pak ini sudah di record belum Pak? sudah sudah saya record untuk Bapak-Bapak Ibu-Ibu jika ada pertanyaan dari tadi pembahasannya Pak Teguh bisa langsung di unmute dan mengajukan pertanyaan dan kalau bisa juga dinyalakan videonya silahkan kesempatannya saya buka terlebih dahulu untuk sambil menunggu pertanyaannya Pak mungkin saya mau sedikit bertanya Pak kalau untuk IKM sendiri Pak di Indonesia itu sekarang tuh kira-kira apa aja sih Pak solusi-solusi IOT yang dibutuhkan Pak dalam masa pandemi seperti ini Pak terima kasih Mbak Vita jadi banyak ya sebenarnya kita kalau kita melihat secara vertikal saja contohnya nih untuk solusi yang terkait dengan pertanian jadi pertanian ini kan banyak yang di desa itu mulai dari monitoring seperti tadi kita bilang mulai dari membantu untuk penanaman itu ada solusinya dan bisa dibuat solusinya monitoring tanah pertanian jadi kemudian itu baru monitor ya kemudian alat bantu untuk pemupukan jadi kan banyak juga tuh teman-teman yang bikin alat pemupukan gak perlu harus drone gitu ya kan ada juga yang drone yang mahal gitu tapi alat pemupukan yang melakukan mengotomasi pemupukan misalkan itu juga bisa dibuat kemudian pengairan bagaimana mengotomasikan pengairan lahan baik itu lahan mau sawah lahannya ataupun apa jadi waktu tertentu kalau diukur tanahnya kering maka pengairannya dinyalakan itu juga bisa dilakukan bahkan juga ada beberapa yang ini masih di pertanian juga jadi beberapa beberapa usaha pertanian misalkan pertanian jamur gitu kan dia butuh diairi secara rutin kalau tadinya mengairinya pakai manual nah sekarang cukup menggunakan solusi IoT bikin perangkat sederhana ada waktu-waktunya ataupun ada pengukurannya kalau kelembapannya kurang maka dia harus di alirkan atau pemupukan juga sama kan makanan pemupukan bisa dilakukan juga disitu kira-kira seperti itu itu yang bisa dilakukan untuk di pertanian belum lagi nanti solusi-solusi pemasarannya gitu ya pemasaran itu kan mulai dari bisa sebelum tanam sudah mulai dipasarkan jadi bisa di coupling-capling gitu untuk ditanami sampai dengan hasil kalau sudah panen gitu dipasarkan kemana dibuat solusinya dalam hal ini itu juga bisa dilakukan itu dari sektor pertanian kemudian kedua kesehatan misalkan kesehatan UKM mau bikin apa di kesehatan yang paling mudah adalah delivery layanan kesehatan kalau misalkan kita di desa dokternya di desa kan cuma satu ya dokternya tapi satu desa butuh layanan kesehatan layanan kesehatan itu kan tidak harus sakit tapi konsultasi saja sudah melupakan layanan kesehatan itu juga bisa dibuat menjadi satu aplikasi yang berbasis IOT berbasis IOT nya gimana ya di smartphone misalkan dibikin mulai bikin aplikasi di smartphone untuk layanan dokter puskesmas online misalkan itu kalau layanan kemudian bagaimana dengan antrian antrian untuk mendapatkan layanan kesehatan bisa dibuat juga solusinya pengantaran obat bisa dibuat solusinya terus kalau obatnya obat kimia mungkin obat generik bisa juga obat tradisional lebih bisa lagi suplemen suplemen bisa buat artinya bahwa seluruh mata rantai kesehatan juga bisa dibelakukan terus kemudian alat kesehatan untuk pengukuran suhu untuk sterilisasi untuk desinfektan itu kan sangat diperlukan juga sekarang seperti kemarin juga kan ada yang buat juga desinfektan atau UV untuk musola misalkan hal-hal tersebut levelnya gak perlu mahal-mahal dalam artian itu startup ataupun industri kecil menengah aja bisa membuatnya tentunya yang harus diperhatikan adalah kegunaan daripada solusi-solusi IoT tersebut yang pertama yang kedua adalah memang ada yang membutuhkan ada yang mau beli dan ini memang menjawab permasalahan yang ada saat ini jangan buat solusi yang sebenarnya gak diperlukan oleh orang karena memang tidak ada masalah dengan manualisasi di sana misalkan nah hal-hal seperti itu yang harus secara cermat ditemukenali untuk dibuat solusinya diuji cobakan dulu kalau itu sudah diterima tentunya bisa dikembangkan seperti tadi rekan kita yang dilombok gitu ya karena kita turut serta juga untuk membuat mereka diketahui oleh banyak pihak maka banyak pihak akhirnya tertarik dan menjadikan solusi mereka yang tadinya hanya skalanya skala uji coba menjadi skala komersial walaupun kembali lagi skalanya juga masih industri kecil maupun menengah semuanya juga masih berangkat dari kecil dulu sebelum nanti disempurnakan lagi hingga menjadi besar ini ada yang mau bertanya nih pak dari Mbak Sinta Nova Nana Mbak Sinta monggo bisa langsung disampaikan perkayaannya di unmute saja selamat sore Pak Teguh sore Mbak Sinta apa kabar baik nah ini kebetulan saya banyak bersentuhan dengan mahasiswa dan kampus-kampus Pak Teguh tadi saya tertarik dengan enam hal tadi yang Bapak sebutkan kita harus mempersiapkan sumber daya manusianya seperti itu ya Pak kemudian juga tadi bagaimana yang Bapak bilang itu menemukan solusi-solusi yang diperlukan bukan sembarang ya Pak kemudian juga apa namanya skill untuk entrepreneurship jadi sudah bikin alat dibutuhkan tapi tidak bisa dijual misalnya itu kan juga bisa ya Pak nah sekarang pertanyaan saya itu satu sebentar apa namanya sekarang pertanyaannya adalah regulasinya peraturannya apakah sudah siap begitu karena mereka menanya mereka membutuhkan sertifikasi seperti itu Pak kira-kira kapan ya bisa di keluarkan atau direalisasikan Pak terima kasih Pak Tegu Makasih Pak Tegu Sinta jadi memang betul Bu bahwa kita kebetulan sudah bersama dengan Kemenaker sudah Kemenaker sudah ngeluarin Permen nomor 300 2020 tentang standar kompetensi keahlian nasional Indonesia di bidang IOT itu bisa jadi referensi awal sampai nanti kita tentunya dengan teman-teman lagi mencoba untuk mempercepat proses di BNSP agar ini bisa segera ditetapkan agar nanti kurikulum baik itu kurikulum pendidikan nasional maupun kurikulum lembaga fokasi pelatihan bisa menganut atau merefer ke sana dari situlah nanti LSP atau lembaga sertifikasi profesi yang ada itu bisa melakukan pelatihan kemudian bisa bersama-sama asosiasi tentunya memberikan sertifikasi kepada masyarakat ataupun kepada rakyat atau kepada anak-anak didik kita itu bisa dilakukan tapi sementara itu belum tentunya tidak menutup juga kemungkinan untuk memberikan sertifikasi mandiri yang berlandaskan kepada SKKNI IOT yang sudah ditandatangan oleh Menager secara mandiri ya Bu jadi artinya bahwa sertifikasi ini tentunya sifatnya comply kepada SKKNI tersebut walaupun belum diakuin oleh BNSP biasanya kan BNSP perlu waktu juga ya baik itu 6 bulan 1 tahun untuk bisa menyatakan bahwa ya LSP ini bisa melakukan dan itu tentunya harus merefer juga kepada modulnya kepada tenaga pengajarnya kemudian juga kepada hasil evaluasi atau evaluasi yang dilakukan untuk bisa mengatakan bahwa oh ya ini layak untuk mendapatkan sertifikasi atau bisa melakukan pelatihan untuk sertifikasi IOT operator misalkan ataupun IOT engineer di bidang apa atau IOT security misalkan hal tersebut ada jadi kalau ditanya referensi kemana silahkan nge-refer ke Kemenaker nomor 300 tahun 2020 karena disana untuk khususnya SDM untuk skill full IOT yang sudah dibakukan dan sudah dijadikan acuan saat ini SKKNI IOT Nasional Indonesia nah terkait dari pertanyaannya memang betul bahwa skill itu tidak hanya skill itu tadi kalau di SKKNI itu kan kita membaginya kemampuan untuk merancang kemampuan untuk membangun kemampuan untuk mengoperasikan kemampuan untuk melakukan optimasi atau re-engineering setelah mengoperasikan merawat setelah merawat nah itu disana demikian juga dimana aja skillnya baik itu di level perangkat level jaringan level platform dan aplikasi atau solusi disamping itu ada satu lagi yaitu security jadi security apa security di bidang jaringan security di bidang perangkat security di bidang platform sampai ke aplikasi ini adalah ruang lingkup SKKNI IOT yang berdasarkan permen nomor 300 tahun 2020 tersebut kurang kurang kenapa kita butuh komersialisasi gitu ya jadi kalau dikatakan IKM itu kan gak hanya teknis aja nih tapi juga kemampuan non-teknis nah kemampuan non-teknisnya apa tentunya satu kemampuan untuk bisnisnya finansialnya dan kemampuan untuk sales marketingnya gitu ya bagaimana bisa membuat satu produk ini dikenal itu yang paling penting kan kalau gak dikenal ya gak akan kejual gitu ya itu harus dilakukan kemudian bagaimana membuat satu produk ini kompetitif dalam artian kompetitif itu gak harus lebih murah banget juga enggak tapi pas cocok sesuai dengan anggaran yang ada atau kemampuan yang ada dengan begitu akan memudahkan juga untuk menjual ke pasarnya atau diterima di pasarnya jadi ini memang yang menjadi kunci utama disitu adalah benar-benar melakukan survei sebelum menentukan ini harga jualnya berapa ini dijualnya kemana gitu ya jadi dengan nadanya itu tentunya skill kepada siapapun nanti IKM UKM yang akan berusaha di bidang IOT ini menjadi lengkap tidak hanya technical skill tetapi juga sampai ke business skillnya kira-kira seperti itu Bu Sinta terima kasih Pak Teguh boleh satu lagi Pak sedikit silahkan bentar Bu Sinta boleh gantian dulu nanti setelah ini dilanjutkan lagi ya Bu Sinta masih panjang Pak Teguh ini satu pertanyaan sebelum saya meninggalkan ruangan ini dari Ibu Wida Bulan cuma beliau lagi tidak bisa menyalakan video karena hujan deras di rumahnya beliau menanyakan terkait pertanian saya kebetulan punya lahan sawah dan dikelola oleh petani untuk hasil panennya tidak begitu banyak nah kalau mau mengadu IOT kan biaya makin banyak nih Pak gimana mengkaji atau tipsnya untuk perhitungannya Pak biar jadi untung gitu kalau bukan jadi buntung seperti itu Pak terima kasih ini Bu siapa tadi Bu Wida ya Bu Wida Ulan oh Bu Wida Ulan baik Bu Wida jadi tolong dilihat Bu jadi sekarang itu begini solusi IOT itu akan optimum bila mana ada tiga hal yang dilakukan yang pertama yang paling besar keuntungannya untuk mengoptimalisasi atau menekan biaya operasional artinya kalau kita introduce solusi IOT misalkan itu lahan pertanian Ibu Ibu tentunya lahan pertanian ini panennya berapa lama kalau mau panennya setahun lima kali dan setahun dua kali tentu biayanya beda Ibu baik itu biaya pemupukan biaya bibit kemudian biaya orang yang akan melakukan perawatan itu akan beda dibandingin kalau Anda atau solusi IOT diimplement agar panen bisa lima kali setahun misalkan ini contohnya padi aja deh padi ada faktornya macam-macam mulai dari benih kemudian pupuk pengairan irigasinya kemudian kondisi tanahnya sendiri dan kondisi cuaca yang ada bagaimana Ibu membuat lahan ini bebas terhadap cuaca nah kalau bebas terhadap cuaca tentunya kita harus membuat satu lahan tersebut menjadi lahan yang tahan cuaca gimana tahan cuaca ya dibikin kayak model rumah kaca jadi dengan begitu bisa diatur cahayanya bisa diatur komposisi hujannya atau airnya bisa diatur bisa diatur pupuknya berdasarkan apa kebutuhan nah kebutuhannya apa pupuk itu tanahnya dicek kan pH-nya berapa komposisi apa namanya O2-nya berapa dan segala macam dengan begitu kekeringannya dengan begitu kita bisa optimum kalau padi tipe setraramos misalkan itu biasanya kalau lahan normal tanpa ada campur tangan kita itu setahun cuma dua kali dan satu lahan yang luasnya satu hektar mungkin produksinya dua ton gitu ya sekali panen dengan adanya ini maka ibu bisa optimumkan setahun bisa lima kali nih gitu dengan adanya ini dan tahun lima kali setiap panen bukan dua ton tapi bisa naik menjadi tiga ton misalkan nah ini tentunya kenaikan output dibandingkan dengan perawatannya biaya dan segala macam harus dihitung termasuk sensor-sensor yang diperlukan misalkan sensor tanah kalau sensor tanah itu taruh aja disitu pakai solusi jaringan lora atau apa segala macam kan ibu cuma invest sekali dan itu bisa dipakai lima tahun misalkan ini harus dihitung menjadi faktor produksi tadi apakah ini menggantikan kepada apa efisiensi pupuk misalkan jadi dengan begini kan bisa diatur kalau gak perlu pemupukan ya gak usah banyak-banyak pupuknya kan cukup kondisinya tetapi kalau kurang baru ditambah nah penghematan ini dibandingkan dengan ongkos gitu ya investasi tentunya dibandingkan lagi dengan kenaikan produksi secara total harus lebih tinggi dibandingin tanpa solusi IOT jadi gampangnya seperti itu ini harus benar-benar kalau mau diuji coba dulu dalam skala kecil yang gak perlu satu hektare misalkan ini saya punya lahan pertanian yang luasnya 300 meter persegi dulu diuji dulu nih 300 meter cuma butuh satu sensor sensor tanah satu gitu ya kemudian disitu ada sensor airnya kemudian ada mekanisme otomatisasi untuk pencahayaannya gitu ya kalau padi biasa malam gak dapet cahaya kan bu diem tapi kalau di rumah kaca gitu semacam itu malam kita bisa buat ultraviolet buatan kita bisa bikin lampu led disitu yang menyinari lampu ultraviolet yang bisa menyinari padi tersebut sehingga mereka terus dipacu untuk tumbuh gak ada istirahatnya kira-kira seperti itu selamat menikmati selamat menikmati